Masa tempatnya? Ya, karena justru idenya itu sebetulnya Pak Tema Mas Kenapa Mas Ganjar, Mbak Adiko itu diminta untuk juga turun karena memang sesuai dengan survei kami. Dan survei kami nanti berdekat kan, ya kira-kira hari-hari inilah. Nanti yang kemudian akan, sedang dirampungkan itu kemudian akan menjadi baseline kita dalam melakukan perbaikan ke depan apa. Tapi pasti ada kebaikan. Nah, Mas Alam sama Bu Siti Atiko ini kan menyerap aspirasi juga ya Pak ya. Nah, ini apakah disampaikan juga kepada Pak Ganjar atau mereka tampung dulu atau sistemnya seperti apa sampai saat ini, sejauh ini? Komunikasi itu pasti ada. Pasti ada, yang jelas setiap kali kita juga misalnya hadir di satu tempat mewakili kita juga selalu melaporkan. Langsung itu. Sehingga harapan kita semua yang disampaikan masyarakat melalui siapapun, walaupun tidak langsung itu sampai ke beliau. Yaudah yang nanti kemudian merangkong. Sejauh ini yang paling penting apa sih Pak? Aspirasi dari Gen Z khususnya milenialnya dari masa alam sendiri. Kan udah... Banyak ya. Satu yang paling penting itu Pak? Ya, salah satunya tapangan pekerjaan. Intinya realita kehidupan mereka. Itu yang paling penting dan menyangkut langsung hidup mereka. Itu yang paling menonjol ya. Pak Andika ingin mau konfirmasi kemarin beredar bahwa Pak Hendro Priyono ini masuk ke dalam jajaran TPN Ganjar Malkud. Apakah itu benar Pak? Struktur TPN. Ya, saya komunikasi itu kan dilakukan oleh Mas Arsat ya waktu itu ketemu. Jadi saya juga tidak tahu di mana perkembangannya. Kapan itu pertemuannya Pak dengan Mas Arsat? Udah lama. Ya ini kan udah lama sekali Pak. Oh berarti itu pertemuan untuk mengajak gitu ya Pak? Kemungkinan waktu itu ya. Mungkin tiga minggu atau sebulan yang lalu. Nanti Mas Arsat ditanya ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.